Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 Tentang perlumahan analisis harga satuan pekerjaan Bidang pekerjaan umum Berikutnya adalah pertanyaan Mengapa kita memerlukan pedoman ASP Kita tahu bahwa undang-undang sektor Yang mewajibkan penggunaan NSPM Ataupun juga NSPK Berikutnya adalah tata cara panduan pedoman ASP Yang ada belum terpadu dalam satu pedoman Selanjutnya Dimaksudkan juga untuk mengurangi ketimpangan penawaran Dalam proses pengadaan barang jasad pemerintah Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif Selanjutnya mendukung juga pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih baik Lebih cepat dan lebih murah Dan juga ini dimaksudkan sebagai pengganti analisis harga satuan pekerjaan Atau disebut POW yang telah Kedaluarsa dan juga tidak relevan lagi Masih terkait dengan mengapa perlu pedoman ASP ini Ternyata pada waktu surpay tahun 2008 Unit price contract atau kontrak harga satuan ini Masih di atas 65% Dan berikutnya adalah Lamsan dan juga swakolala Yaitu berturut-turut 15% dan 10% Sedangkan beberapa jenis kontrak yang baru-baru kita kenal Seperti cost plus P Performance bis contract Design and build contract Dalam kisaran kurang dari 10% Ada pun yang dijadikan rujukan dalam penyusunan pedoman ASP ini Berikutnya Di dalam beberapa acuan normatif Di antaranya adalah Perpres nomor 70 tahun 2012 Perubahan kedua dari Perpres nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa pemerintah Ada beberapa pasal di antaranya Itu adalah pasal 22 ayat 4 Bahwa spesifikasi teknis Perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK Sebelum melaksanakan pengadaan Dan berikutnya ada pasal 49 Pasal 66 Dan juga pasal 66 ayat 5 Dan seterusnya terkait dengan penjelasan Dari pasal 66 ayat 8 Maka Permen ASP ini memiliki nilai strategis Dalam mendukung penerapan perpres tersebut Sebagai acuan untuk menentukan harga satuan Atau biaya pelaksanaan kegiatan Yang didukung oleh metode analisis yang baku Dalam rangka pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif Ada pun yang menjadi tujuan dan sasaran Dari dibuatnya Permen ASP ini adalah Untuk membuat Suatu bakuan metode ASP Dengan sasaran Adalah tersusunnya berbagai koepisien ASP Ternaga kerja Bahan dan peralatan Yang berdasarkan prinsip Efisensi dan efektifitas Ada pun yang menjadi acuan normatif Dari penyusunan Pedoman ini adalah Peraturan pemerintah nomor 20 Tentang Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan jasa konstruksi Permen PU nomor 5 Tahun 2014 Tentang SMK 3 Dan selanjutnya adalah Permen PU 07 Tahun 2011 Tentang standar dan penoman pemilihan Penyedia barang jasa pekerjaan konstruksi Dan jasa konsultansi Sebagaimana telah diubah Dengan Permen PU nomor 31 Tahun 2015 Ada sedikit Yang perlu kita simak Terkait dengan Permen PU nomor 5 Tahun 2014 Tentang SMK 3 Terutama pasal 4 Ayat 1 Bahwa setiap penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi PU Wajib menerangkan SMK 3 Konstruksi bidang PU Dan selanjutnya Di pasal 5 Ayat 2 Potensi bahaya Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Ditetapkan menjadi Potensi bahaya Tinggi Apabila Pekerjaan Bersifat berbahaya Atau Mempekerjakan Tenaga kerja Paling sedikit 100 orang Dan atau Nilai kontrak Di atas 100 miliar rupiah Berikutnya Di dalam pasal 6 Bahwa pelaksanaan Konstruksi Potensi bahaya Tinggi Wajib Melibatkan Ahli ketiga Konstruksi Dan selanjutnya Di ayat 2 Bahwa dengan potensi Bahaya rendah Cukup Wajib Melibatkan Petugas K3 Konstruksi Selanjutnya Pasal 8 Ayat 4 Pada saat Unwishing Terkait potensi Jenis Identifikasi Dan bahaya K3 Persyaratan K3 Konstruksi Itu wajib Dijelaskan Dan selanjutnya Di ayat 10 Apabila penyedia Tidak memperhitungkan Biaya K3 Konstruksi Atau rencana Biaya K3 Diperhitungkan Ternyata Tidak mencukupi Untuk pelaksanaan Program K3 Maka penyedia Tetap Wajib Melaksanakan Program K3 Konstruksi Sesuai dengan RK3K Yang telah Disetujui oleh PPK Berikutnya Adalah Terkait dengan Manfaat Vermen ASP Satu Adanya Bakuan ASP Yang legal Berikutnya Dua Metode ASP Yang sama Digunakan oleh Pembuat HPS Dapat Menghindari Terjadinya ASP Timpang Selanjutnya Nomor Tiga Keprija Dari ASP Termasuk Biaya Biaya Tidak Langsung Yaitu Adalah Berupa Keuntungan Dan Biaya Umum Dan Kempat Dapat Menghitung Ekstra Kos Untuk Lokasi Lokasi Remote Terkait Biaya Angkutan Jarak Jauh Dan Atau Lintas Pulau Dan Yang Kelima Telah Memperhitungkan ASP K3 Tentang SMK3 Adapun Menjadi Prinsip Dasar Dari Penggunaan ASP Ini Pertama Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2016 Tentang ASP Bidang Pekerjaan Umum Bersifat Wajib Setelah 6 Bulan Dari Tanggal Penetapannya Dua Menggunakan Harga Satuan Dasar Neto Di Lokasi Pekerjaan Yang Perlu Saya Tegaskan Disini Tanpa Keuntungan Dan Biaya Umum Berikutnya Yang Ketiga Harga Satuan Dasar Lokasi Pekerjaan Yang Harus Dioptimasi Dari Berbagai Sumber Baik Itu Boro Area Ataupun Kuari Bahan Jadi Ataupun Bahan Baku Yang Keempat Besaran Keuntungan Dan Biaya Umum Ditentukan Maksimum 15% Ini Mengacu Kepada Perpres 70 Tahun 2012 Atau Dapat Ditentukan Lebih Rendah Oleh SK Kepala Daerah Ataupun Lainya Selanjutnya Yang Kelima Penggunaan ASP Ini Tidak Berdasarkan Sektor Anggaran Namun Disesuaikan Dengan Spesifikasi Dan Kondisi Konstruksi Yang Dibangun Sebagai Contoh Untuk Membangun Jalan Gunakan ASP Binamarga Atau Membangun Gedung Ataupun Rumah Harus Menggunakan ASP Cipta Karya Dan Berikutnya Nomor 6 Jika Tidak Terdapat ASP Yang Diperlukan Pada Suatu Sektor Dapat Menggunakan Sektor Lainnya Dalam Buku Pedoman Ini Atau Referensi Lain Yang Disetujui Pemberi Tugas Atau KPA Berikutnya Kita Simak Beberapa Pasal Dari Permen PPR Nomor 28 Tahun 2016 Pasal Satu Ayat Tua Bahwa Bidang Pekerjaan Umum Adalah Bidang Pekerjaan Yang Meliputi Kegiatan Pekerjaan Terkait Dengan Sumber Daya Air Bina Marga Jalan Dan Jebatan Serta Cipta Karya Di Dalam Pasal Tiga Podoman ASP Ini Terbagi Dalam Empat Bagian Berikutnya Di Ayat Dua Bagian Satu Merupakan ASP Bidang Umum Yang Meliputi Berbagai Pekerjaan Kegiatan Bidang SDA Bidang Bina Marga Dan Bidang Cita Karya Masih Lanjut Terkait Pasal Tiga Di Ayat Tiga Bagian Dua Merupakan ASP Bidang Sumber Daya Air Masih Juga Dalam Pasal Tiga Ayat Empat Bagian Tiga Merupakan ASP Bidang 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 Marga Dengan Lingkup Dimulai Dari Spesifikasi Umum Tidua Dalam Hal Diperlukan Dapat Menggunakan Spesifikasi Khusus Selanjutnya Di Pasal Tiga Ayat Lima Bagian Empat Merupakan ASP Bidang Cipta Karya Selanjutnya Adalah Ayat 6 Bagian Bagian Dari Pedoman ASP Bidang Pekerjaan Umum Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat Satu Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Selanjutnya Di Pasal Empat ASP Merupakan Bagian Dari Dokumen Kontrak Harga Satuan Dan Harus Disertakan Dengan Rincian Sebagai Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Serta Sebagai Alat Untuk Menilai Kewajaran Berikutnya Di Pasal Terakhir Adalah Pasal Lima Ayat Satu Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Ini Maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Sebelas Tahun 2013 Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi Di Ayat Tua Pedoman ASP Yang Telah Digunakan Sebelum Diundangkannya Peraturan Menteri Ini Dinyatakan Tetap Berlaku Dan Wajib Menyesuaikan Dengan Peraturan Menteri Ini Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Sejak Peraturan Menteri Ini Diundangkan Baik Selanjutnya Kita Menjelaskan Tentang komponen Dari ASP Ini Pedoman Ini Menetapkan Langkah-langkah Dalam Menghitung Satu Adalah Upah Dalam hal ini Sebagai harga satuan Dasar Tenaga kerja Atau upah Tenaga kerja Yang Yang kedua Adalah Bahan Merupakan Harga satuan Dasar Dari Bahan Dan Yang ketiga Adalah Alat Merupakan Harga satuan Dasar Dari Peralatan Dari Tiga komponen ASP Ini Akan Menghasilkan Harga satuan Pekerjaan Berikutnya Dengan Harga satuan Pekerjaan Ini Maka Dihasilkan HPP HPP Adalah Harga perkiraan Perencana Atau Engineer Estimate Berikutnya Adalah HPS Itu adalah Harga perkiraan Sendiri Atau Owner Estimate HPS Ini Dijadikan Referensi Dalam Menentukan Penawaran Apakah Penawaran Oleh Penyedia Itu Dinilai Wajar Sebagai Hal Yang Rasional Dan Objektif Baik Selanjutnya Terkait Dengan Spesifikasi Teknis Di Masing-masing Sektor Yang pertama Adalah Sektor Sumber Daya Air Yang Terbagi Itu Dalam 14 DPC Berikutnya Spesifikasi Umum Untuk Kegiatan Bina Marga Terbagi Dalam 10 DPC Dan Selanjutnya Spesifikasi Teknis Bidang Kesiplak Karyaan Terbagi Dalam 9 DPC Berikutnya Ada Beberapa Lampiran Yang terkait Dalam Permen ASP Ini Mulai Dari Faktor Atau Kehapisan Bahan Dan Alat Terus Berikutnya Di Lampiran B Adalah Harga Satuan Dasar Bahan Bagian C Tarif Upah Dan Analisa Harga Satuan Dasar Upah Tenaga Perjam Atau Perhari Berikutnya Perdoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Atau Disingkat Sebagai ASP Bagian Satu Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Juga Merupakan Perdoman ASP Yang Umum Berikutnya Bagian Dua Perdoman ASP Bidang Sumber Daya Air Bagian Ketiga ASP Bidang Bidang Merga Yang Keempat Juga ASP Bidang Cipta Karya Pertama Isi Dari Perdoman Ini Adalah Satu Ruang Lingkup A Perdoman Ini Menetapkan Langkah-langkah Menghitung Harga Satuan Dasar Baik Itu Tenaga Kerja Bahan Ataupun Juga Alat Untuk Menghitung Harga Satuan Pekerjaan HSP Itu Adalah Merupakan Biaya Langsung Dan Biaya Tidak Langsung Biaya Langsung Itu Merupakan Harga Satuan Dasar Dan Tidak Langsung Adalah Biaya Umum Ditambah Keuntungan Berikutnya Adalah Perhitungan HPS Atau HPP Adalah Merupakan Jumlah Dari Perkalian Volume Kali Harga Satuan Pekerjaan Dan Ditambah Pajak Pertama Nilai Besar 10% Berikutnya HSP Mencakup Biaya Konstruksi Untuk Infrastruktur Bidang KPUan Baik Dilaksanakan Secara Manual Ataupun Secara Mekanis Sekarang Kita Melihat Bagian Alir Proses Dari Perhitungan HPS Mulai Dari Harga Satuan Dasar Berdasarkan SK Kepda Kepala Daerah Itu adalah Merupakan Harga Satuan Dasar Neto Di Daerah Setempat Berikutnya Adalah Ada Juga Yang Bisa Juga Dihitung Sebagai Basic Price Ataupun Juga Berbagai Acuan Kinerja Yang Ada Selanjutnya Dari Basic Price Ini Kita Menghitung Juga Berapa Harga Satuan Dasar Yang Setelah Sampai Dilokasi Disini Ada Opsi Yang Dengan Angkutan Manual Atau Juga Bisa Menggunakan Angkutan Mekanik Seperti Kendaraan Truk Atau Juga Memang Bisa Didrop Oleh Penyedia Jasa Atau Dari Planko Toko Dari Bahan Bangunan Sampai Ke Lokasi Pekerjaan Selanjutnya Permen PU PR Nomor 28 Tahun 2016 Ini Adalah Di Dalamnya Terdiri Berbagai Analisis Harga Satuan Pekerjaan Yang Berupa Koefisien Bahan Upah Dan Tenaga Kerja Maupun Peralatan Dan Juga Berbagai Hal Terkait Dengan Hal Lain Disini Dengan Adanya Permen PU PR Ini Dengan Harga Satuan Dasar Maka Bisa Kita Menghitung Harga Satuan Pekerjaan Dan Tentunya Berdasarkan Hasil Perhitungan Dari Detail Design Kita Bisa Mendapatkan Bill of Quantity Atau Disebut Polume Pekerjaan Dengan Berbagai Macam Satuan Di Dalamnya Ada Satuan Panjang Satuan Luas Satuan Polume Ada Satuan Waktu Dengan Dikalikan Harga Satuan Dan Polume Maka Kita Bisa Mendapatkan Harga Perkiraan Sendiri Atau Harga Perkiraan Perencana Berikutnya Adalah Bagahan Alir Struktur Analisis Harga Satuan Pekerjaan Analisis Harga Ini Harga Satuan Pekerjaan Terdiri Dari Biaya Langsung A Berikutnya Adalah B Biaya Tidak Langsung Berikutnya Ada Berbagai Ketentuan Dan Persyaratan Di Pasal 5 Selanjutnya Kita Mungkin Ada Beberapa Yang Mempertanyakan Terkait Dengan Biaya Umum Dan Keuntungan Yang Telah Disepakati Berdasarkan Perpres 70 Itu Adalah Maksimum 15% Selanjutnya Adalah Di Butir 5.5 Mobilisasi Dan Demobilisasi Ketentuannya Adalah Penyewaan Pembelian Sebidang Lahan Bisa Juga Melakukan Mobilisasi Personnel Atau Penyedia Berupa Tenaga Ahli Ataupun Petugas K3 Perlengkapan K3 Seperti Alat Berbagai Alat Dalam Hal Bidang Sumber Daya Air Mungkin Untuk Kegiatan Infrastruktur Pantai Pengaman Pantai Perlengkapan Selam Perlengkapan Untuk Masuk Terowongan Juga Untuk Dibendungan Pemasangan Alat Dari Suatu Lokasi Ketempat Pekerjaan Berikutnya Adalah Mobilisasi Kantor Lapangan Dan Fasilitasnya Berikutnya Adalah Mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu Kegiatan Demobilisasi Dan Penjelasan Terakhir Terkait Dengan Lamsam Pembayaran Mobilisasi Bersifat Lamsam Berikutnya Adalah Bagian Alir Dari Struktur Analisis Harga Satuan Dasar Upah Disini Berdasarkan Tingkatan Keterampilan Dari Para Tenaga Kerja Mulai dari Pekerja Tukang Mandor Operator Sampai Dengan Kepala Tukang Mekanik Dan Pembantu Mekanik Disini Kalau kita Melihat Ada Yang harus Kita Pertimbangkan Penentuan Harga Satuan Dasar Upah Ini Pertama Dari Hasil Surpay Terusnya Juga Bisa Saja Kita Mendapatkan Tenaga Kerja Itu Berasal Dari Luar Daerah Lokasi Pekerjaan Sehingga Kita Membutuhkan Biaya Transportasi Dan Ada Juga Yang Perlu Mempertimbangkan Upah Minimum Regional Dalam Hal Ini Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Masing-masing Bersangkutan Dan Harga Satuan Dasar Upah Dalam Satuan Jam Bisa Dihitung Seperti Formulasi Seperti Ini Selanjutnya Adalah Struktur Analisis Harga Satuan Dasar Alat Peralatan Ini Ada Berbagai Spesifikasi Peralatan Dari Mulai Daya Kapasitas Jam Kerja Alat Pertahun Umur Ekonomis Kemudian Juga Ada Biaya Investasi Alat Dari Mulai Suku Bunga Harga Alat Sampai Dengan Asuransi Yang Kemudian Berikutnya Dihitung Sebagai Biaya Pasti Perjam Selanjutnya Ada Juga Harga Terkait Dengan Upah Operator Atau Driver Juga Ada Pembantu Operator Dan Seterusnya Ada Yang Sifatnya Consumable Yaitu Yaitu Bahan Bahan Bakar Pelumas Dan Juga Sukut Cadang Yang Dalamnya Ada Terkait Dengan Perbaikan Atau Juga Pemeliharaan Dari Alat Dari Peralatan Ini Kita Bisa Mendapatkan Biaya Operasi Perjam Yaitu Mulai Dari Biaya Bahan Bakarnya Pelumas Biaya Bengkel Biaya Perawatan Sampai Kepada Operator Ini Merupakan Biaya Operasi Dari Keduanya Ini Bisa Merupakan Hasil Perjumlahan Dari Biaya Pasti Perjam Dengan Biaya Operasi Perjam Merupakan Harga Satuan Dasar Alat Atau Harga Sewa Alat Berikutnya Ada Tabel Empat Faktor Efisiensi Alat Koeficen Ini Adalah Merupakan Kondisi Baik Itu adalah Kondisi Operasi Ataupun Kondisi Pemeliharaannya Berikutnya Adalah Struktur Analisis Harga Satuan Dasar Bahan Dimulai Dari Harga Satuan Bahan Baku Yang Dikuari Terus Juga Berikutnya Adalah Ada Jarak Dari Kuari Ke Biscamp Lokasi Pekerjaan Yang Dipengaruhi Juga Kondisi Jalan Berat Isi Lepas Terus Harga Satuan Dasar Dari Alat Misalkan Dalam Satuan Perjam Terus Juga Mungkin Kapasitas Alat Volume Faktor Alat Faktor Efisiensi Waktu Siklus Produksi Kita Akan Bisa Mendapatkan Kapasitas Produksi Perjam Ini Bisa Digunakan Rumus 13 Di Dalam Permen ASP Berikutnya Ada Biaya Peralatan Yang Merupakan Rumus Yang ke 14 Dan Harga Satuan Dasar Bahan Di Biscamp Itu Merupakan Perjumlahan Dari Komponen 1 Komponen 2 Dan Komponen 3 Seperti Formulasi Atau Rumus Seperti Ini Berikutnya Adalah Harga Satuan Bahan Yang Dikelompokkan Menjadi Tiga Bagian Pertama Ada yang Disebut Bahan Baku Misal Batu Pasir Semen Dan Sebagainya Berikutnya Ada Bahan Olahan Misalnya Adalah Agregat Kasar Agregat Halus Campuran Beton Dan Sebagainya Dan Berikutnya Adalah Banjadi Misalnya Tiang Panjang Beton Panel Pracetak Geosintetik Dan Sebagainya Ini Adalah Merupakan Formulir Standar Untuk Perekaman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Yang Pertama Kita Harus Menjantungkan Jenis Pekerjaannya Pekerjaan Apa Kedua Terkait Dengan Koepisien Dan Satuan Dari Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan Berikutnya Juga Koepisien Kebutuhan Dari Bahan Yang Diperlukan Termasuk Juga Adalah Kebutuhan Peralatan Yang Kita Gunakan Berdasarkan Analisis Produktivitas Berikutnya Ini Adalah Merupakan Contoh Pengisian Formulir Standar Untuk Perekaman Analisis Harga Satuan Yang Dalam Ini Adalah Contohnya Lapisan Pondasia Agregat Kelas A Untuk Kegiatan Bidah Marga Berikutnya Adalah Contoh Pengisian Formulir Standar Untuk Perekaman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Untuk Menggali 1 meter Kubik Tanah Sedalam 3 meter Untuk Bidang Kecipta Karyaan Ataupun Juga Mirip Dengan Bidang Sumber Daya Air Seperti Hanya Ada Urayannya Disini Adalah Tenaga Kerja Bahan Dan Peralatan Selanjutnya Adalah Contoh Pengisian Formulir Untuk Perekaman ASP Pemasangan 1 meter Kubik Pondasi Batu Belah Untuk Campuran 1 semen Portland Banding 3 pasir Pasang Ini untuk Bidang Ciptak Karya Dan Juga Ada Yang Mirip Untuk Bidang Sumber Daya Air Berikutnya Ada Beberapa Lampiran Tabel Mulai Dari A1 Faktor Konferensi Bahan Untuk Volume Bahan Tanah Ataupun Bahan Berbutir Seperti Ini Mulai Dari Berbagai Jenis Tanah Mulai Dari Pasir Sampai Kepada Batuan Hasil Peledakan Kondisi Tanah Semulanya Seperti Apa Kondisi Tanah Asli Tanah Lepas Dan Tanah Padat Berikutnya Adalah Tabel A2A Berat Isi Penyerapan Agregat Kasar Dan Agregat Halus Ini Juga Ada Berat Isi Padat Sampai Berat Isi Lepas Berikutnya Adalah Tabel A2B2 Berat Isi Agregat Mulai Berat Dari Berbagai Macam Jenis Bahan Misalkan Wet Bone McAdam Baktu Kali Split Sirtu Pasir Urug Ini Mempunyai Berat Isi Padat Dan Berat Isi Lepas Berikutnya Tabel A2D Berat Isi Campuran Dari Mulai AC BIS AC WC Terus Kemudian Juga Berbagai Macam Campuran Ini Untuk Infrastruktur Perkerasan Jalan Bidang Kebina Margaan Berikutnya Adalah Tabel A2E Berat Isi Semen Aspal Kapur Curah Dan Latex Disini Ada Berat Isi Padat Dan Juga Berat Jenis Tabel A2G Berat Isi Campuran Beton Semen Mulai Beton Semen Dengan Setara K 125 Beton Karet Sampai Dengan Mortar Busa Ini Ada Berat Isi Minimum Sampai Dengan Berat Isi Maksimum Berikutnya Tabel A2G Berat Isi Komponen Beton Semen Semen Dan Campuran Beton Semen Mulai Dari Beton Mutu Tinggi Setara Dengan K600 Atau Dalam Fc Prime 50 MPa Sampai Dengan Beton 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 Semen Pasir Agregat Dan Selanjutnya Tabel A3B Faktor Kehilangan Bahan Curah Dan Kemasan Pada Pekerjaan Berbasis Semen Beton Semen Ini Sebagai Contoh Perkiraan Jumlah Bahan Yang Akan Digunakan Berikutnya Tabel A3A Faktor Kehilangan Bahan Berbentuk Curah Dan Kemasan Pada Pekerjaan Jalan Beraspal Mulai Dari Semen Pasir Agregat Kasar Sampai Super Plasticizer Berikutnya Adalah Tabel A4 Komposisi Campuran Beton Semen Dan Bahan Tambah Terhadap Berat Dari Mulai Beton Mutu Tinggi Fc Prime 50 Atau Setara Dengan K600 Sampai Beton Mutu Rendah MPa Atau K125 Dengan Campuran Semen Pasir Agregat Kasar Dan Di masing-masing Ada Koepisen Variasinya Dan Yang Tabel A5 Berat Isi Komponen Beton Semen Dan Campuran Beton Semen Dari Mulai Beton Mutu Tinggi Fc Prime 50 MPa Atau Setara K600 Sampai Dengan Beton Mutu Rendah Fc Prime 10 MPa Atau K125 Terkait Dengan Berat Isi Beton Semen Pasir Dan Agregat Dan Berikutnya Adalah Tabel Berat Isi Beton Batang Polos Dan Batang Ulir Per Meter Panjang Ini Dari Mulai Diameter 4 Sampai Kepada Diameter 32 Bahkan Ini Sampai 41 Ini Ada Diameternya Ada Panjang Berat Dan Berat Per Meter Dan Ini Adalah Yang Terakhir Tabel A6B Berat Isi Beton Wire Mesh Dari Mulai Tipe M4 Sampai M12 Dari Diameter 4 Mili Sampai 12 Mili Ada Berbagai Ukuran Perlembarnya Dan Juga Ada Spasi Masing-masing Itu Adalah Ukuran Kotaknya Berat Perlembar Normal Sampai Berat Aktual Jalan Satuan Kilogram Perlembarnya Dan Juga Beton Berat Normal Per Meter Kubik Beton Untuk Tebal Beton Berbagai Variasi Ukurannya Oh Berikutnya Adalah Merupakan Biaya K3 Ini Dicantumkan Dalam Permen ASP Di Tabel 16 Mulai Dari Biaya Umum Atau Per Overhand Ini Item K3 Umum Baik Untuk Sumber Daya Air Ataupun Bina Marga Dan Cipta Karya Di Dalamnya Ada Yang Terkaper Dalam Biaya Umum Atau Per Head Ada Juga Yang Masuk Dalam Berbagai Kegiatan Mobilisasi Dan Demobilisasi Dan Juga Ada Terkait Dengan ASP K3 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 Dalam Hal ini Terkait Dengan K3 Bisa Saya Sampaikan Bahwa Di Dalam Penyusunan HPS Kita Mempunyai Bill of Quantity Bill of Quantity Yaitu Adalah Hanya Pekerjaan Utama Misalkan Di Dalam Pekerjaan Utama Itu Terdapat Biaya Penunjang Seperti Untuk Dewatering Biaya K3 Itu Hanya Merupakan Penunjang Permata Pembayaran Di Dalam BOG Baik Sekian Terima kasih Itu yang bisa Saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.